Pagi itu, matahari masih malu-malu menampakkan wajahnya. Namun Maulana Rofiq Halkital atau biasa di Sapa Opik, sudah sibuk menyiapkan segala keperluan sekolah. Tepat pukul setengah tujuh pagi, Opik yang duduk di kelas tiga SMP ini berangkat ke sekolah. Dia meninggalkan rumah ketika pucuk-pucuk pepohonan berebut untuk mendapatkan kehangatan pertama, sinar matahari pagi. Berbeda dengan anak pada umumnya, sepulang sekolah Opik tidak langsung istirahat atau mengikuti sederet les ini dan itu. Dia harus membantu ibunya mencari nafkah. Dia berjualan emping di sekitar rumah. Dalam sehari, dia mampu mengumpulkan hingga 60 ribu rupiah. Namun tidak semua tetangganya tertarik dengan dagangan Opik. Sebagian menganggap harga empingnya terlalu mahal. Berapa? Semoga kasih. Malamat. Hal-hal. Malam, suka melihat gua aja. Berangin apa? Semoga bisa. Maka deh, ya. Terima kasih, ya. Oh, saya kadang mama saya, Mama, saya jualin aja. Kasian mama, nyari duit. Saya bantu aja. Eh, saya jual-jualin. Kadang misalnya saya nyari-nyari barang gitu, terus saya jualin ke orang. Karena itu saya mancing, terus ikannya saya jual. Opik tinggal di rumah petak sederhana, di wilayah Celeduk, Tangeran Selatan, bersama ibu dan kedua adiknya. Sudah dua tahun ini, dia dan dua adiknya kehilangan sosok ayah. Ayah Opik meninggalkan istrinya dan ketiga anaknya untuk memilih menikah dengan perempuan lain. Kehidupan Opik dan keluarga yang dulunya tercukupi, kini serba kekurangan. Ibu Opik, Suharni, terpaksa banding tulang demi ketiga anaknya. Dia bekerja dari pagi hingga malam di tempat produksi kue rumahan milik tetangganya. dan menjadi buruh cuci setrika rumah tangga. Semua itu dilakukan agar asap dapur tetap mengepul. Ya saya buat anak-anak, biar bisa sekolah aja gitu. Jangan kayak emaknya lah. Pokoknya anak-anak biar sekolah semua gitu. Ya udahlah buat ini. Kalau saya suruh anak-anak sekolah, nggak mau mas kayak saya, nggak ngerti huruf gitu. Kalau saya kan ibaratnya sekolah, nggak sampai inilah, biar si Opik sama adiknya biar harus sampai, kalau bisa ya sampai kuliah. Meski usaha keras telah dilakukan, penghasilannya hanya cukup untuk menutupi tagian rumah kontrakan. Jika biaya sekolah tak dapat tercukupi, dia pun terpaksa menghibah kepada tetangga. Hal serupa dialami keluarga Cinta Rizki Aprilia. Anak berusia 9 tahun kini duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Karena impitan ekonomi, haknya untuk mendapatkan pendidikan nyaris terenggut. Penghasilan orang tuanya sebagai penjahit tidak mampu menghidupi keempat anaknya. Hal inilah yang membuatnya terpaksa lari ke rentenir untuk menutupi biaya hidup. Keluarga Cinta pun semakin terlilit utang. Kalau dibilang cukup ya, memang manusia nggak ada cukupnya. Apalagi ya memang keadaan saya di sini kan ngontrak. Ya, ngontrak anaknya banyak yang nyari. Cuma satu orang, bapaknya. Ya, urusan sekolah, urusan rumah, urusan ya ada cicilan, segala macam. Ya nggak cukup. Cuma ya disyukurin aja. Ya, disyukurin aja. Alhamdulillah ada pemasukan segitu ya. Lumayan buat gajan anak. Nah, kakak ada PR. Oh ya, PR apaan? Agama. Agama. Bahalaman berapa? A. B. A, D. Iya. Di usianya yang masih belia, Cinta sudah terdidik menjadi anak mandiri. Di saat orang tuanya sibuk mencari nafkah, Cinta bertanggung jawab menyelesaikan tugas rumah. Biar bisa bantuin mama. Biar mamanya nggak tengah capek. Terus, kan mama udah jaga tijik. Aku berasih rumah. Cinta dan opik, yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat menikmati dunia pendidikan dan fasilitas pendukungnya di rumah belajar, Rumah Amalia. Harapan paling tidak untuk anak-anak yang mengalami kondisi sulit, kehilangan orang tua. Inilah rumah Amalia. Rumah yang beralamat di kawasan Ciledug, Tanggerang Selatan ini, menjadi tempat belajar bagi anak duafa dan anak yatim biatu. Yayasan ini didirikan Muhammad Agus Syafi'i pada 2006. Sosok inilah yang memberikan tempat serta kesempatan bagi anak kurang beruntung untuk menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Dalam menjalankan yayasan sosialnya, Agus dibantu istri dan relawan. Kami ingin memberikan sebuah harapan. Harapan paling tidak untuk anak-anak yang mengalami kondisi sulit, kehilangan orang tua, kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Nah, paling tidak mereka yang bergabung di rumah Amalia, mereka masih punya harapan, punya impian. Agus Syafi'i mengaku tidak mudah membekali anak dengan trauma keluarga. Karena itu, dia membuat empat program utama yang memiliki manfaat jangka panjang bagi para anak didik rumah Amalia. Program pendidikan misalnya. Program ini menjadi program dasar dari pendampingan kepada anak rumah Amalia. Pendekatannya pun dilakukan dengan beragam metode. Di antaranya, pendidikan umum atau mata pelajaran sekolah. Seperti hari ini, anak-anak Amalia sedang belajar bahasa Inggris bersama. Selain pelajaran formal, program pendidikan rumah Amalia juga mengajarkan ilmu agama. Yani mengaji. Selain itu, pendidikan kepemimpinan untuk membekalan karakter tanggung jawab dan mandiri. Program berikutnya adalah Fan Terapi. Tujuannya memulihkan kondisi kejiwaan anak yang mengalami trauma akibat konflik keluarga. Sehingga menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak. Fan Terapi dilakukan dengan berbagai metode. Yani permainan dan latihan drama teater. Seperti dilakukan opik dan kawan-kawan. Anak-anak yang kehilangan sosok seorang ayah ini melakukan drama serta doa kepada orang yang dicintainya. Program rumah Amalia tidak hanya menyasar anak-anak, melainkan juga ibu-ibu dari anak didik rumah Amalia. Pemberdayaan ibu dari anak didik rumah Amalia untuk lebih kreatif dan produktif. Nah kalau ada pembesan kan biasanya kita ada display dulu, contohnya dulu, setelah itu oh iya bagus mau dong ini. Kadang ada temen yang pesen, yaudah nanti pesen gitu. Nah kadang saya kasihkan ke orang, ibu mau gak pesennya gitu. Saya seperti itu, saya lempar ke orang. Jadi kan saya perantaranya ibu-ibu yang mengerjakannya. Konsultasi menjadi program terakhir rumah Amalia. Konsultasi ini dilakukan Agus dengan memantau perkembangan anak didiknya di sekolah. Kegiatan ini dilakukan rutin sekali dalam sepekan dengan berkeliling di sekolah anak didiknya. Ya pertama, silaturahmi menyambung persaudaraan dan juga merupakan salah satu ajaran agama kita, agama Islam. Yang kedua, menanyakan putra sunyah yang menitipkan putranya di sekolah kami sekolah 25 ini. Dia menanyakan kabarnya, bagaimana perkembangan, perkembangannya, terutama masalah pengetahuannya, masalah kehadiran. Agus juga memberikan pendampingan kepada orang tua rumah Amalia, yaitu dengan memberikan layanan konsultasi keluarga kepada orang tua anak didik rumah Amalia. Tujuannya, memantau kondisi anak didiknya di lingkungan keluarga. Keempat program rumah Amalia bersifat pendampingan kepada anak-anak duafa dan yatim. Hal ini tentunya tak bisa terlepas dari peran penting Agus Syafiq. Sejak berdiri hingga kini, rumah Amalia terus berkembang dan berbagi untuk sesama. Sudah banyak anak duafa di wilayah Ciledug, Tangerang Selatan yang terbantu karena hadirnya rumah Amalia. Kini mereka bisa terus melanjutkan sekolah demi menggapai cita-cita. Ya, yang nomor satu, sama cinta itu diajakin ke rumah Amalia. Ya, ikut rumah Amalia, saya merasak kebantu di sana karena ternyata ya kita nggak dipungutin biaya, nggak apa, nggak sama sekali. Malah yang ada juga kita dibantu. Anak-anak saya dibantu, seperti perlengkapan sekolah itu, Alhamdulillah. Ya, pokoknya gimana lah bagi saya tuh penolong saya lah. Saya kan karena ditinggal dari orang laki ya. Kalau nggak ada, ya mungkin gimana ya. Pokoknya nggak tahu dah. Pokoknya baik orangnya. Terus ya Alhamdulillah lah ketemu Kak Agus itu. Manfaat yang telah rumah Amalia berikan tidak hanya harta, melainkan ilmu, kesempatan belajar, dan akhlak mulia. Hal ini menjadi modal anak di masa mendatang, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya dajarin Amak Agus, belajar mandiri, tidak memusahkan orang tua. Kalau Amak Kari, saya dajarin kreativitas, bikin-bikin bunga. Saya dulu nakal, main itu. Eh, pas ngaji dia ajarinnya yang baik-baik. Jadi saya nurut sama orang tua. Senang. Kenapa? Nambah ilmu, banyak teman. Saya dapat sembako, dapat buku. Kadang-kadang dikasih uang. Ayo wajahnya mana, senyum? Dengan yayasan sosialnya, Agus Syafi berharap akan semakin banyak yang bergerak di bidang sosial. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi anak termarjinalkan ini tidak selalu masalah uang. Melainkan pendampingan dan kasih sayang, hal itulah yang ia yakini dapat melahirkan insan mulia. Harapan yang terbesar yang saya sangat, sangat impikan adalah akan ada semakin banyak rumah Malia yang ada di Indonesia. Harapan terbesar saya untuk rumah Malia, saya ingin memanjukan anak-anak yang kurang mampu, yang tidak sekolah bisa sekolah, yang sekolah bisa pinter, dan bisa berprestasi, juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Lebih baik lagi ya, kepengennya sih, kita juga harapannya cita-cita Malia juga. Kedepannya, kepengennya seperti apa, harapan dia, ya terwujud ya. Kepengennya, Agus maunya kayak gimana, gitu. Anak-anaknya juga maunya kayak gimana, gitu. Ya harapan semoga, apa, diberi kelancaran lah sama Allah ya. Semua jalannya, gitu ya. Tetap solid dari istiqomah aja. Istiqomah dan nggak melihat, ya mudah-mudahan sih lebih baik lagi, gitu. Harapan saya nggak ada putusnya rumah Malia ini sampai mungkin terturunan saya, nggak ada putusnya untuk membantu benar-benar orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di rumah Malia Saat bersamamu, ku terbuka hati kehidupan Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!